Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang tidak menghormati ketua RT 5 Deka Kauman Deka ini kenapa? Dukan Dukan Kauman Deku 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 yang tumut berpartisipasi ingkang kaullah hormati setuwa ya para Bapak Ibu tamu undangan ingkang hadir temeriki pertama puji syukur Alhamdulillah kita tetap saget ke panggih dalam keadaan sehat walafiat Insyaallah sehat KPG Gih tetap mengucap syukur Alhamdulillah bu Masih orang ngetenilami enggak ngejampin lagi Oke tuh jambi tuh enggak enggak sabar Gih tetap muni Alhamdulillah ternyata Allah masih meridui kita tetap bisa bertemu ternyata Allah tasik ke pengen kulon jenengan saget ke panggih ngotong Gih kulusuan seduwa yoke tertip seduwa yoke lenggah singpenak ngotong Gih salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatullah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salatullah salamullah salatullah ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin mga mangga Tumat monggo Mungkin-mungkin bacaan salawat yang sakit-sakit diparingin dan sehat Sehat tambah sehat Sehat tambah sehat insyaallah yang melarat-melarat nyusul sugi kabeng Insyaallah pengen sugi kabeng ya Jadi dengan semrat ciri-ciri ini orang sugin apa? Lo tuh deman Lo man Ciri-ciri ini orang sugin apa bu? Lo man Jadi orang sugin apa duitnya orang sugin apa Tapi ini gak lo man perjubah Saya lebih setuju kalau ada orang itu sodakoh Gak ikhlas gak apa-apa pokoknya Daripada ngeke iseng penting ikhlas Tapi mong 500 ribu Jadi gak apa-apa Jadi sodakoh itu dimulai dari tidak ikhlas terlebih dahulu Lalu dipaksa akhirnya terbiasa Bukan sakit bu Ucuk-ucuk Jadi sodakoh langsung ikhlas Awalnya pasti buat ikhlas rumien Ngerti ya? Yang pertama Jadi sodakoh ini ku kudu dipeksok Masya ikhlas gak ikhlas Pokoknya dipeksok Kok kalian belajar ikhlas Kalian melaku Kodok karena orang sembayang Semen lapo mbak gak sembayang Mergok gak isok khusyuk Salah Sembayang Mawon Khusyuk gak khusyuk Urusan buri Pokoknya sembayang Terus kalian belajar latihan Khusyuk Khusyuk Karena apa? Tidak semua orang langsung dititik sholat khusyuk Mbak Tahan Semuanya berawal dari tidak khusyuk Apa yang bisa sembayangnya orang ini? Orang pundi ini Depok 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 Temeriki bosannya ngapak? Oh ala ngapak temeriki Lah kulah ngomong kok kayak mikir Biasanya nak ngapak? Kulah tetep dapet bosan Kulah bosan jawa Tapi pelan-pelan Lah ini ter Napa berhubung kulah kegawa Gopo kabin Ini melayu-melayu Jadi gopo Kulah tak pelan-pelan Ciknya seduwa Yoke faham Allahumma shali'ala muhammad Jadi sodakoh itu awalnya dari yang dipaksa Akhirnya terbiasa Sama kayak sholat Jenengan nak sholat Niku awalnya dipaksa khusyuk Sampai terbiasa Khusyuk Banyak sekali yang dari kita Ternyata masih ada di tingkatan sholat yang tereng khusyuk Gopo kabin Gopo kabin Gopo kabin Sembayangnya orang depo Lagi Allahu Akbar Mari ngonuh Udan Beledek Petir Tuar Kaget jenengan Mantun ngotennya Awo Jemuranku Gopo kabin Gopo kabin Gopo kabin Gopo kabin Tidak langsung berada di tingkatan khusyuk Maka Ingin jadi orang baik Harus dipaksa menjadi baik Aku kepanjian orangnya kaya ini Aku kepanjian orangnya kaya ini Buatan sakit Jadi semuanya harus dipaksa Kalau ingin jadi orang baik Maka kulinakanlah Berbuat baik Apa bu? Kulinakanlah Lain ya kulinakanlah kan ya Ih Loh biasakanlah Nek biasakanlah Niku boso Jawa ini biasa Nek kulinakanlah Niku boso Jawa ini Kulinakanlah Kulinakanlah Oh naktem mereka boso ini kulinakan Tapi lah tetap paham tau gak Jadi Tetap Boso ini yang benar Kulinakanlah Berbuat Baik Tidak semua bahasa Jawa itu bisa dibahasa Indonesia kan bu Maksudnya 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 Indonesia pipis Andi sedang Pipis Maksudnya 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 tersembarkan peristiwa contoh jenangan lomba balap karung itu ternyata dulu orang-orang zaman dulu itu melarat melarat-melarat-melarat-melarat-melarat-melarat-melarat-melarat po nek boso Bosa Surabaya itu kan ada W-nya Miskin banget jadi mewiskin Ayu banget jadi wayu Elek banget jadi welek Akeh banget jadi wakeh Jadi itu orang zaman dulu aku miskin Saking miskinnya sampai baju ini dia menggunakan karung Apa bosonya disini apa bosonya? Gak sami karung gak Godong Godong Bodeng Lagi karung Sama bodeng-bodeng Jadi karung sama karung Jadi saking miskinnya sampai pake baju itu pake karung Digonteng pake karung orang zaman dulu Lalu lomba-lomba balap karung itu ternyata menggambarkan apa Meskipun dalam kondisi tidak nyaman Kan bawa itu nyaman gak ibu? Ngeru ini karung gak coba aku letakkan nih, yang biasanya main balap karungi bapak-bapak atau ibu-ibu? yang kompak, yang biasanya main balap karungi bapak-bapak atau ibu-ibu? oh, yang temer itu ibu-ibu? oh tidak padahal yang biasanya mayoritas lemuh itu ibu-ibu biasanya ini lemuh itu kan buatan nyaman yang temer itu justru ibu-ibu saja kenapa ngomong balap karung? jadi balap karung itu walaupun dalam kondisi tidak nyaman kondisinya tidak nyaman buat di dalam karung tapi tetap dia harus melanjutkan perjalanannya kudu menang itu menggambarkan bahwa indonesia zaman dulu ini kuis gak nyaman bu dijajah kalewong bien ini kuis gak nyaman tapi harus tetap melanjutkan demi indonesia merdeka jadi kan kakak ngomong merdeka merdeka jadi ulang tahun indonesia sekarang ini yang keberapa bu? 7-8 7-8 semerap saking bundi ini ku jari jadi istimewanya adalah kemerdekaan tahun ini itu jatuhnya pas ketika bulan mu haram tahun barunya orang islam jatuhnya kan semerap wanten di dalam quran surat al hujrat ayat 12 mun ini ya apa? ya ayuhalladzina amanu ijatan ibu kathirah minadzon yang artinya monggo diartikan coba bu jadi artinya apa? wahai orang-orang yang beriman jauhilah kamu dari prasangka buruk apa korelasinya kemerdekaan kali surat al hujrat ternyata indonesianya merdeka merdeka warganya juga harus merdeka dari berprasangka bu jatuh jatuhnya orang saiki jatuhnya su udon menjauhi sifat su udon itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan kadang awak dewa ini gampang mengikir relek nanggone wong lio gampang nyonohnya nanggone wong lio matun ngoten su udon akhirnya muncullah aktivitas yang namanya rasan rasan bukan jatuhnya nanggone wong lio ini apa? hah? kenapa? nyawangkulo nyawangkilo nyawangkilo kok gak mari-mari mau disawutnya jadi aku bantun dari satu sisi nanggonewut pisan makanya kalau berjalan tidak fokus seperti yang jaringan ngewoh, ngewoh ngewoh ya aja menengahin kalau saya ketika bawa saya aja kayak kue ya aja menengahin gak? tautan kalau ngomong itu apa? nah akhirnya muncullah aktivitas yang namanya rasan rasan makanya mulai sakniki kita harus merdeka dari yang namanya berprasangka buruk berprasangka buruk ini aku nopo nyono elek ayo niki wawupas jenengan ngetosiku loh wana si nyono elek atau gak? eh, salah teka-teka aaah jadi yang jenengan dilatih sabar bu dilatih sah aku nopo nyono elek aja suuuu aku sama ikhtiar berusaha yuk nopo caranya bengkulondagageh nyampe kini masih ngoyo ngoyo tak empat kabeh masih kebelet nopo mau tak empat suara kulong hati telas masya Allah jadi bu nyon sewu ojo suuuu suami istri sekalipun pasangan suami istri sekalipun dia akan gampang suudon dia akan gampang dihasut wong lanang, wong wedok yang gampang suudon dia akan gampang dihasut oleh orang ke-tiga orang ke-tiga dalam rumah tangga perusahaan rumah tangga itu namanya tahbib kenapa bu? kenapa bu? tahbib kenapa? tahbib kenapa? kalau bosongnya jenengan tahbib itu? nama pelakor ternyata tahbib ini bukan hanya datangnya dari dari ini saja bukan dari wanita seksi saja atau dari wanita cantik tahbib ini ternyata berbentuk banyak sekali berbentuk dengan bermacam-macam bentuk ada cerita nyon sewu wanten sufi agung asal mesir namanya sheikh ali al-hawwash punya murid namanya sheikh abdul wahab ash-sha'roni jenengan kenal pembatan? ini ayu ting-ting kenal jadi sufi agung asal mesir ini bercerita kepada muridnya muridnya ini diceritani hei muridku tak ceritani ada cerita tentang tahbib ada dua orang suami istri satu pasang ada dua orang suami dan istri satu pasang dia ini yang laki-laki pekerjaan hanya hakim negara hakim negara ini buk gaji ini gede jadi suwo wah wah sogeh luar biasa hakim negara ini sogeh buk mantan-u aka senik istri ini juga pengusaha suami istri yang sama-sama kerja dan sama-sama saling mencintai oh tidak ada ceritanya orang lorong di tukaran tidak pernah bertengkar belas-belas tidak pernah bertengkar suatu ketika ada mbah-mbah anak teman ini bosan mbah-mbah sama mbah-mbah cuma bedanya dengan tekanannya saja di Surabaya ini mbah-mbah anak teman ini mbah-mbah enggak, leras jadi ada ditekan mbah-mbah ini mbah-mbah ini sudah ada suami dan istri Assalamualaikum disaut, ayo Assalamualaikum seperti ini, nyautnya normal Waalaikumsalam kok itu mati Waalaikumsalam ayo Assalamualaikum nak mbah lue nak mbah ngelak nak urung mangan, urung ngombe ulung dinam bakak mangan mbah oleh nak jaluk mangan nak olih olih, kita meraih bahasa nih uleh 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 ulung dinam baki angsal tak nak mbah nyuun maem nak angsal mau nguh mbah anjanen kan melbet masuk lah mbah-mbah itu dan mbah-mbah itu makan begitu mangan ma'am mantun-mantun ngombe mantun-mantun mbah Niki pada pamit mantuk ngomong nanggone si istri dan suami ini nak matur nuon ya nak mbah wis jika imangan matur nuon ya nak mbah wis agus gak luwe mbah matur suon dan mbah kepengen membalas rasa terima kasih ini dengan resik-resik apa yang rusuh omae tak resik aneh apa yang kotor nak tempatnya nak tak resik aneh nak ayo kolammu kotor tak resik aneh jadi mbah-mbah ini menawarkan diri untuk membersihkan rumah bu paham gak mbah-mbah Niki Wau ngomong nanggone suami istri taewangi ngeresik oma mantun-mantun sing jari suami istri gih mbah gih monggo mantun-mantun diresik ibu ternyata mbah Niki Wau solihah mbah Niki Wau ketoknya kaya uang alim beto tasbeh beto mu kena jadi sembahyang gak tahu ninggal sembahyang sunah dilakoni zekir isu awan bengi nyekel tasbeh jadi wang-wang zaman saat Niki kadang nge-delok wang-wang nyekel tasbeh ini ku aneh nge bu nge padahal itu sebenarnya ini ku yang sebenarnya itu seperti itu bu sengkudune dilakoni ini ku ngeh nyekel tasbeh wang saat Niki kadang tangan itu gak nyekel tasbeh tapi nyekel ayo mulai saniki bapak-bapak ibu-ibu dibiasa nge-delok tasbeh nang di nang di nge-delok tasbeh yekir sulastri 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 akhirnya muncullah simpati suami istri ini tadi ya Allah wangiki kok koyoi sergeb sergeb ngaji zekir ya jalan koyoi wangiki ibadah ya sergeb mbah pun jendengan temeriki mawon mbah mbah jendengan muni dalem munaya ya 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 balen 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 mbah jendengan temeriki mawon mbah nge jendengan temeriki mawon mbah nge nike setan jendengan temeriki mawon ngewangi kulo temeriki ngewangi kulo bersih-bersih purun ngembah ngembah purun temenan tanah ngembah maki kulo gaji jendengan nge-rewangi kulo temeriki ternyata bu mbah nike bukan sembarang sergeb sergebnya ini ku sawer dalu ini ku ngembah tilem dalu ini ku tangi bu tangi dalu ibu ibu tangi dalu ngembah tanda tangi lapoh pipis jendang bota ngembah ngembah pipis cuman tak ileng nge ucuk lah li cewok nge temeriki bosa ni cewok ngembah cewok sami mantan-mantan bu ternyata mbah nike sergebnya luar biasa ya sembahyang daluh ngaji tapi suami istri ini semakin bersimpati ternyata ternyata ada dibalik semua itu mbah nike ada dimana hari mbah nike ngomong nanggoni istrinya saya ngerti dok nak awakmu wistak anggap kaya anakku dewe nak rosa senengku iku nge delo awakmu seneng rosa sedihku nge delo awakmu sedih nge awakmu seneng aku melu seneng nge awakmu sedih aku melu sedih aku wistak anggap awakmu kaya anakku dewe cuma nge ini nak tak kandani bojomu seng lanang iku nge wistak anggap mana bojomu seng lanang iku nge wistak anggap mana mbah nge wistak anggap mbah saya percaya kali bojomu 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 mungkin tidak mungkin mbah mbah aku percaya kali bojomu lho percaya mbahmu nge panceng awakmu gak percaya coba kamu dahulu cukuran guntingan berenceng bojomu mbah 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 akhirnya apa bu pas dalu-dalu istrinya ini sudah menyiapkan gunting damel nyokor beringos seng jalar suaminya juga diomongi nak do dalem ayo nak anak ke kabeng nak aku ini sekoyok mbahmu awakmu yang seneng aku ya melu seneng awakmu yang sedih aku ya melu sedih senengmu senengku sedihmu sedihku akhirnya apa mbah ngomong yang nanggone suaminya cuma takkan danyo nak yoo istrimu itu mau membunuh dirimu karena dia kemarin bilang hartaku sudah cukup hartaku sudah banyak aku sudah tidak botos suamiku lagi aku harus mencari suami yang lebih kaya lagi ini lah ini kok akhirnya apa dari suaminya mbah gak mungkin aku percaya oleh bojonek gak mungkin bojonek aku kadosnya loh ini awakmu gak percaya lalu menggok ajak turu pura-pura merem apa gosonek temeriki pura-pura apa eto 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 merem kok lah awakmu ngerti yang pancin bojomu itu mau membunuh dirimu mas kalau bu ternyata gak lido pas wakdal malam hari yang siap yang wedok yang siap yang lanang yang siap-siap kata tegak turu begitu sing lanang melek kaget kok bisa kamu mau membunuh diriku sayang tega kamu sayang semua sudah aku berikan tapi kenapa dirimu tega sekali sayang loh mas enggak mas biasanya datang tv tv lah aku bisa jelaskan mas aku bisa jelaskan tidak dek tidak akan aku terima penjelasanmu rumah tangga hancur rumah tangga rusak gara-gara tahbib orang ketiga jadi orang ketiga itu ternyata bentuknya itu bukan hanya datang dari wanita seksi tidak hanya datang dari wanita cantik kok ternyata datangnya dari berbagai hal caranya bagaimana yang pertama bentengnya orang-orang suudan sejelek apapun kondisinya banyak sekali suudan jadi sufi agung asal mesir ini itu yang ternyata ini muridnya awak mau yang gampang suudan ini gampang suudan akhirnya kayaknya Walaupun dalam keadaan jelek sekalipun Ojo sampai suudan Jadi yang pertama Suudan Indonesia merdeka Rakyatnya juga harus merdeka Dari sifat-sifat yang jelek Yang buruk Ojo sampai suudan Sebab apa? Kalau gampang suudan akhirnya menimbulkan Aktivitas yang namanya rasan Rasan, coba jenangan mau Saya ada rasan-rasan Saya ada rasan-rasan Saya ada rasan-rasan Saya ada Saya ada Saya ada pengawasan Saya usahakan Duga ini mesti pas Bani bocor Jadi saya selalu berusaha Saya pas Malah kadang saya tidak mendukai sebuah Cuma kebetulan ini lagi Saya berangkat seduruh Biasanya saya tidak mendukai Saya tidak mendukai Saya juga sampai Saya juga kebetulan saya tidak mendukai Jadi saya usahakan pas Kayak kemarin itu Saya ada pengajian untuk saya lalui Pas saya mendukai Pas saya mendukai Saya mendukai Saya mendukai Saya mendukai saya mendukai pas mendukai Saya mendukai Jadi memang saya berusaha Tapi ternyata Allah berkehendak lain Tapi Alhamdulillah Saya tidak mendukai sebuah Jadi harus merdeka dari sifat suudan Ini membuatkan gampang-gampang rasan-rasan Ini aku yang akhirnya menjadi kebiasaan Yang akhirnya dihilang Istighfar Istighfar Wong-wong nyongkoni Ancen kayak deker Sekilas itu seperti deker Tapi mboten Mergokul kulino rasan-rasan Akhirnya mboten sangat menengat Mboten sangat menengat Mboten sangat menengat Mergokulino rasan-rasan Mulanya kudu di ati A Ati asik Ngomong-ngomong Sosa Sosa Menglantaran dosa Sosa Sosa Della Menglantaran dosa Sosa Pilih Ayo Menglantaran dosa Sosa Kang Oradi Rasa gak kerasa rasan-rasan iku boten kerasa onok wong rasan-rasan yuk Mari kita buka majelis rasan-rasan ini dengan bacaan Fatihah kan boten Kang oradirasa ake nanging gede akibate marang awa eh Dewi Salatullah Salamullah La Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibullah Tawasal Nabi Bismillah wa bilhadi Rasulullah wa kulli mujadidillillah bi alil badriya Allah sarang Salatullah La Salatullah La Salatullah La Salatullah Ala Yasin Habibullah Tawasal Nabi Bismillah wa bilhadi Rasulullah wa kulli mujadidillillah Alhamdulillah bi alil badriya saya hati-hati kelawan waspada ikhrop solawatnya ngamuk tak apakah itu apa? apa? ada ya? aku lagi ngalih aku yang nyanyi alhamdulillah ayo rata kau teka apa? apa? aku tidak apa? aku tidak apa? aku tidak apa? Allahumma salli ala muhammad ngiringi kaya orang nasuh tapi gak apa-apa namanya pegel bu jenangnya menunggu semua pasti anak pegel ngerti gak? tapi gak apa-apa rosa dirinya tak nyanyi dewe jenang hati-hati kelawan waspodo beno wasiro dong ngobrol karokojo ngerasani tonggok kadang moro tua kadang baru mongso dewe engewe tuso asik ngomong ngomong karo ngerasani kan tika sadar amale banjur ke colong ayo mumpung turung telat enggal-enggal dan tobat dinimbang ono akhirat sirop bakal numpo adab monglantaran tuso sepele kan ora dirasa ake nanging gede akibate marang awae diwe salatullah salamullah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasan nabi bismillah wabil hadir rasulillah wakulli mujahidillillah bi ahlil badri ya Allah terimakasih karena tidak tepuk tangan ya kasep kuloh nyanyi getung getung seti hati hati kaburuk ngomong nge gerbanjari nge 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 Indonesia merdeka akhlaknya juga harus merdeka dari akhlak-akhlak yang jelek akhlak-akhlak yang elek niku pripon bu ngamuan marah yang meledak-ledak itu jangan diteruskan kuloh baleni male marah yang meledak-meledak itu tidak boleh dilakoni temeriki wanten sing senengane ngamuan coba kuloh tangleti sing ngamuan senengane bapak-bapak atau ibu-ibu sapa-sapa sih ngamuan sapa-sapa-sapa ibu kuloh sapa-sapa sih ngamuan sapa sih ngamuan yang moreng-moreng marah-marah ibu kuloh nge-bapak mba tahan oh mba tahan mba tahan mba tahan kok kayak wedi marah yang meledak-ledak itu jangan dibiasakan dilakukan bu ketika kamu marah kok meledak-ledak mengeluarkan amarahmu siap-siap engkau akan kehilangan sesuatu kuloh baleni male ketika marahmu meledak-ledak kok jengan biarkan siap-siap jengan kehilangan sesuatu ketika marah nyonsewu karena apa kadang-kadang yang awak dewa ini marahnya meledak-ledak kadang gak kerosong ngomong ini kalau ada apa nggak kalau ada yang sampai kerungu lorok hati nih hati yang sakit sudah tidak bisa diobati jengane ngerti kocok dimaafkan bisa tapi kalau dilupakan tidak bisa ayo aku bisa memaafkan tapi tidak bisa melu maka jangan dibiasakan yang namanya marah yang meledak-ledak adanya bacok-bacoan itu karena marah yang meledak-ledak mulai sekarang mau dihilangin bu ketika marah mau di empat ketika mau marah di empat masak ketisuk soro-soro masak marahnya bapak meliput dapur dapur wajahnya ditumpuk beng jengane ngerti moring-moring jengane semua bosok ditumpuk ditumpuk itu di ditumpahkan jengan pegel-pegel masak marahnya bapaknya teko dapak menumpahkan wajah lontang 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 kiro-kiro jengan nesu nopo bapaknya nesu bapaknya nopo-nopo cuman jangan meledak-ledak caranya nopo ketika lontang lontang lubuk wanjana utah hnnn jadi jangan dibiasakan marah yang meledak tang hendok walakal jenah jangan marah nanti dapat sur surga ibu ibu pengen melbus keluarga apa mboten? ngga mungkin seduanya melbus warga caranya yang ingin melbus warga dieleng-eleng ngomongan aku yang awal mau aja medit medit ingin melbus warga aja medit medit yang kedua aja gampang suuh bukan yang ketiga aja gampang marah yang meledak-ledak ingin melbus warga yang pertama aja medit temen ini mau nanti yang medit? nanti 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 insya Allah laman kabeh lah ya paling ada yang medit cincin lho apa-apa ada yang dieleng-eleng ngomong ada yang medit-medit ya bu ada acara yang ini ada yang medit-medit mau urunan ada yang mau turunan apa? urunan nggak? karena tidak gampang bu bikin acara seperti ini itu tidak gampang aku yakin drama yang kata selain drama ini aku gak dunggit-dunggit ya pasti ada drama ini saat dorongnya acara pasti drama yang kata nggak ada pembuatan panitia? nggak nggak gampang mergongnya ini nggak buat itu duit coba panggong duit ayo kabeh ngomong duit ayo panggong duit terop duit sound system duit kula hei emangnya saya wanita apaan jadi berarti boten 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 nyewon ngoten ngoten kula ini gak ikhlas oke lho boten yang selbu jadi kalau ada penceramah kok ceramah arep-arep duit itu so gede eh itu tapi lo itu so gede mana penceramah gak disangoni kenapa kok keplok-keplok makanya jangan sampai marah yang meledak le jangan sampai kita kehilangan orang yang kita cintai jangan sampai kita kehilangan orang yang kita sayangi goro-goro gak iso ngontrol emosi karena apa bu awak dewe kadang bisa melupakan kata-kata yang kita ucapkan tapi singlorowati gak mungkin pasti eling terus gimana pembantan bisa memaafkan tapi tidak bisa melu jangan sampai marah yang meledak-ledak monggo seduwayo muharam ini kemerdekaan ini dijadikan intropeksi muhasabah diri apa yang kurang dari diri ini hubungan kalegusi Allah harus baik hubungan sesama manusia juga harus baik saling kasih sayang sesama manusia perasaan insan sama ayo coba boton saget boton ini bui-bui biasanya saget perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan cinta manusia tapi takdir yang kuasa janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri rasa pasti pada makhluk sejak lama sampai karena umurnya ini lagu-lagu ini orang lain enggak enggak kalau tinggal ini ibu-ibu ini ini lagu buatan saget bu ini lagu rungkat rungkat kali salawatan kemenggo salatullah salamullah ala tohah ala tohah ala tohah ala tohah adil rasul Allah wa kuli mujahidil lilla bi-alil bad ria Allah ria Allah 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 sali'ala Muhammad maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada sore hari ini sungguh amat sangat tidak bijaksana kalau meneruskan ini sedangkan Miki wakdalem maghrib kulonyon agungipun pangapunten saya bersyukur masih bisa kepanggih jenengan walaupun namun segedap kulonyon agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kulat kulat tutup wala'afu mingkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati